SMK Penerbangan Cakra Nusantara menyelenggarakan lomba vlog tingkat SMP Sebali tahun 2020 memfasilitasi kreativitas siswa. Melalui lomba vlog ini para siswa memperoleh pengalaman dan memanfaatkan teknologi sehingga bermanfaat. Kemajuan teknologi akan membantu dalam belajar dan bisa membangkitkan semangat. Dengan demikian teknologi ternyata juga bisa menginspirasi banyak orang. Finalis yang terdiri atas 10 tim perwakilan sekolah diberikan kesempatan mempresentasikan vlog yang dilombakan selama 10 menit. Video vlog tidak mengandung unsur sara. Pemenang akan memperoleh piala piagam dan uang pembinaan. Kadek Febri Saputra selaku ketua panitia mengungkapkan lomba vlog SMP Sebali mengusung tema pemuda harus berkontribusi dan memberi solusi menuju SDM Unggul Indonesia Maju. Dengan subtema bijak kreativitas dalam pemanfaatan teknologi, karima lokal, kemajuan zaman, nilai karakter versus kemajuan zaman dan daya saing diri. Lomba ini telah berlangsung dari November 2019 hingga Januari 2020 yang diikuti ratusan peserta dari seluruh SMP seprovinsi Bali. Mereka diseleksi hingga menghasilkan 10 finalis yang masuk babak final perebutan juara 1, 2, dan 3. Tujuan dari kegiatan ini tidak lain adalah menunjukkan pada masyarakat bahwa siswa SMP mampu dan memiliki kreativitas yang tinggi dalam berbagai karya salah satunya vlog. Selain itu melalui kegiatan ini, SMP Penerbangan Cakra Nusantara makin dikenal oleh siswa-siswi SMP seprovinsi Bali. Diharapkan kerjasama yang baik bisa terjalin setiap tahunnya. SMP Penerbangan Cakra Nusantara Babak final ini juga turut mengundang juri profesional di bidangnya. Pemenang mendapatkan Piala Komandan Lanut Igu Stingurah Rai yang secara langsung diserahkan oleh perwakilan TNI AU Lanut Igu Stingurah Rai. Kerjasama SMP Penerbangan Cakra Nusantara dengan TNI AU juga terjalin pada pembelajar. Yakni guru produktif didukung oleh TNI AU Lanut Igu Stingurah Rai. Pemenang lomba Niko Mulyawan dari SMP Tenggal Jaya Braram, lomba sejenis terus diadakan agar dirinya bisa mengasau hobi dan keterampilannya. Prestasi yang diraih kali ini tidak lepas dari persiapan matang yang telah dilakukan. Dari yang pertama kesan saya melakukan lomba ini yang bisa dibilang cukup seru karena lomba ini sangat berkaitan dengan hobi saya atau suatu hal yang menjadi kegiatan yang merupakan kesenangan saya sehari-hari. Kemudian dari persiapan saya melakukan ikut lomba vlog ini adalah dari yang pertama syuting mengalami proses sehari, kemudian untuk editingnya saya melakukan proses selama 6 hari ini dan uploadnya sekitar membutuhkan waktu 2 jam. SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang telah terakreditasi A, unggul, mempersiapkan alumni yang siap kerja dan memiliki daya saing tinggi bersertifikat kompetensi BNSP. Juara favorit lomba vlog diraih SMP Nduakuta. Juara ketiga diraih SMP Nsatu Mangwi. Juara dua diraih SMP Nasional Denpasar. Juara pertama diraih Niko Mulyawan dari SMP Tegal Jaya.